Sekarang kita mengetahui bagaimana pergerakan IASG sampai pada penutupan perdagangan sore ini. Langsung bergabung bersama kita, analis cipta dana sekuritis, Zabrina Raisa. Ya, Zabrina, sentimen apa saja yang mempengaruhi pelemahan IASG pada penutupan perdagangan sore ini? Pada penutupan sore hari ini terpantau, betul sekali IASG ditutup mengalami pelemahan setelah beberapa waktu yang lalu. Kita perhatikan di pekan kemarin, IASG sendiri mengalami penguatan cukup signifikan untuk beberapa hari berturut-turut. Namun untuk hari ini, kembali lagi, IASG ternyata masih terkena adanya aksi dampak profit-taking. Dan bisa diperhatikan juga beberapa sektor, khususnya juga hari ini mengalami pelemahan. Baik itu diantaranya untuk beberapa sektor tersebut, ialah dari basic industry, Semeni Indonesia, hari ini justru terkena aksi profit-taking. Dan di samping itu juga untuk beberapa saham lainnya, hari ini juga mengalami pelemahan. Baik itu dari sektor consumer, ataupun dari beberapa sektor lainnya, begitu pun financial industry. Hari ini juga terkena adanya aksi profit-taking. Baik, Sabrina, prediksi Anda untuk besok bagaimana? Dengan kemulangan buruk-buruk, IASG belum mencatatkan pelemahan. Namun kalau bisa diperhatikan, hari kemarin juga asing masih mencatatkan netbu di Bursa Semeni Indonesia. Nampaknya kondisi ini juga akan membuat untuk IASG sendiri secara teknikal kemungkinan besar hari esok justru akan mengalami rebound. Dengan kondisi bahwa range untuk pergerakan IASG sendiri akan bergerak di beberapa support dan juga resistant. Di mana kita lihat, untuk IASG sendiri hingga pada hari ini, rupiah justru mengalami penguatan. Sehingga dengan potensi bahwa rupiah yang hari ini juga ditutup menguat, membuat IASG sendiri besok akan inline dengan kondisi rupiah yang juga ikut mengalami penguatan kembali. Baik Sabrina, kita tunggu besok. Mudah-mudahan kabar gembira bagi kita semua. Terima kasih dan pemirsa Samedina Raisa, Analis Cipta Dana Sekuritis.